Warga desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, gempar setelah salah satu warga setempat menemukan jenazah di tengah kebun pohon jati dengan luka bakar di sekujur tubuh pada selasa sore kemarin. Korban adalah tukiran yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Kejadian tragis yang menewaskan kakek berusia 71 tahun tersebut bermula saat sang anak yang mendapati ayahnya tak kunjung pulang ke rumah sejak pagi hari. Khawatir dengan keberadaan ayahnya, Yasir berusaha mencari ke kebun jati samping rumahnya. Saat sampai di tengah kebun, Yasir terkejut ketika melihat ayahnya sudah dalam kondisi terlentang dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Mengetahui korban sudah meninggal, Yasir langsung berteriak meminta bantuan tetangga sekitar. Warga yang mendengar langsung menuju lokasi kejadian dan melihat korban sudah meninggal dengan luka bakar di sekujur tubuh. Tadi kan ada teman saya yang nanya, waktu itu kan saya masih nyirami halaman. Nyirami halaman, nanya sama saya, katanya nanya, Karena tadi nggak tahu sama Mbak Tukiran, saya nggak tahu orangnya kemana, nggak tahu katanya dari pagi nggak pulang. Terus? Terus akhirnya saya kan embernya saya buang, saya mengikuti nyari, ikut nyari. Dari pinggir kali sana, pinggir sungai, saya dengar orang nangis di sini. Langsung saya lari ke sini, ternyata yang di sini sudah ada yang menemukan pertama kali, Yasir. Pak, setelah Bapak lihat kondisinya seperti apa? Ya sudah begini, sudah meninggal, sudah kaku. Dia terbakar atau bagaimana Pak? Terbakar. Terbakar. Tapi juga oleh warga ini meninggalnya karena apa ini Pak? Ya karena kebakar, karena kondisinya kan kebakar orangnya. Untuk memastikan penyebab korban meninggal, warga menunggu pihak polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menduga bahwa meninggalnya korban lantaran terbakar saat berusaha memadamkan api yang membakar daun jati kering. Ada laporan melewati telepon ke POSEC bahwa ada orang yang meninggal kebakaran di desa Sipiga. Kemudian kami dari POSEC, juga dari Koramil mendatangi ke TKP. Oke, setelah kami cek dengan anggota, itu memang betul ada korban yang meninggal atas nama Pak Pukiran. Selamat desa Sipiga, menurut keterangan dari anaknya, namanya Burhan, dan ponanya bernama Budi, dan tetangganya bernama Yasir, POSEC itu awalnya pada saat sholat juur itu beliau yang mahrum itu biasanya jamaah di masjid. Kalau tidak ada, kemudian sekitar jam 2 itu dicari. Dicari di ladangnya, itu ternyata ada pembakaran sampah, apa itu, pembakaran daun-daun itu. Terus diturut itu, telusuri merambat ke ladang milik orang lainnya. Beberapa ladang milik setangganya juga terbakar, kemudian dicari, akhirnya ketemu di TKP itu. Kondisinya sepertinya apa? Kondisinya untuk Pak Pukiran ini sudah berumur 71 tahun, jadi sudah tua, sudah rabun. Itu kemungkinan beliau berusaha mematikan api, namun demikian kelelahan, kemudian mungkin jatuh di pas ada bekas kebakaran. Setelah dilakukan visum luar, dipastikan korban meninggal lantaran kecelakaan. Warga sekitar melakukan evakuasi untuk membawa korban ke rumah duka agar dilakukan proses pemakaman. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV